Assalamualaikum teman-teman, kali ini Julie dan Novia akan menjelaskan tentang Office Automation System Office Automation System ialah otomasi kantor yang merupakan salah satu teknologi perkantoran merupakan usaha yang dilakukan untuk mengautomatisasi kegiatan yang ada di kantor Tujuan dari Office Automation ialah 1. Membantu kegiatan sekretariat dan karyawan administrasi 2. Menaikan produktivitas 3. Membantu memfasilitasi komunikasi formal dan informal antar karyawan di dalam dan di luar organisasi 4. Mengurangi penghentian kerja 5. Pengurangan biaya peralatan 5. Aplikasi OS yaitu pengelolaan kata yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen yang ketika tahu dicetak 6. Kemudian ada voicemail 6. Mengubahnya kembali menjadi beda audio saat dipanggil 7. Kalender elektronik yang cara kerjanya mirip seperti organesia 7. Kemudian ada surat elektronik yang bisa mengirim dan menerima pesan dengan mengenai terminal komputer dan alat penyimpanan 7. Pemakai OS yaitu manajer 8. Klien 8. Yaitu seperti masyarakat umut akortimen 9. Dan kemudian ada profesional yaitu pekerja kantor 9. Kemudian fungsi OS yaitu mendukung pekerjaan pada suatu perusahaan secara luas 9. Fungsi lain Office Automatic System 9. Yang pertama Digital Publishing 10. Adalah pemustaka dituntut untuk bisa beradaptasi dengan sistem yang ada 10. Kemudian pemustaka juga harus mengetahui sedikit tentang sistem temukan kembali informasi secara online Dan pemustaka dituntut untuk harus mempunyai strategi pencarian yang baik Dan yang kedua, Electronic Communication Disebut juga komunikasi demediasi komputer atau CMC Tidak hanya berarti alat-alat baru untuk komunikasi Artinya cara-cara baru untuk berkomunikasi Electronic Communication digambarkan sebagai website termasuk email Kemudian konsep official automation system Yaitu tentang software hardware Meningkatkan keamanan data karena setiap user yang akan Kemudian keuntungan menggunakan OSU Ada beberapa macam Pengurangan biaya software Pengurangan biaya peralatan Pengurangan mengerti yang kerja Meningkatkan kecepatan kerja Meningkatkan keamanan data sesuai level security Meningkatkan akurasi data Kemudian ada kelemahannya juga Yaitu investasi lebih tinggi dibalikan tidak menggunakan OSU Terus Kemudian juga ada keuntungan dan kerugian Bagi pegawai yang unskilled akan menimbulkan rasa tahu kehilangan pekerjaan Rasa tidak memiliki akan semakin tinggi Karena data semakin transparan Terutama pada pimpinannya lebih tinggi Hanya pegawai yang skilled yang dapat bekerja pada kantor yang menggunakan OSU Investasi lebih rendah bila dibandingkan dengan kantor yang menggunakan OSU Kemudian ada strategi penerapan OSU Yaitu sediakan aplikasi perubahan Sediakan berbagai sumber referensi tentang OSU Sediakan juga sumber daya komputernya Lati juga beberapa pekerja untuk dari manual ke otomatis Sediakan akses ke sumber daya Sediakan informasi yang ada Sediakan perlengkapan non-computer Gunakan berbagai fasilitas OSU Sediakan perlahan-lahan Penggunaan OSU Sediakan perlahan-lahan Jangan akan mendatang berbagai keuntungan Serta meningkatkan pelayanan pada konsumen Dan akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan tersebut Sekian dari kami Semoga menambah ilmu kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Telah mendengarkan ojan-ojan kita Terima kasih Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bye Isis tinghoan? Word Isis tinghoan? Word Isis tinghoan?